Kalau seseorang Ini secara umum ya, tidak spesifikasi kasus per kasus Setelah seseorang Mengalami aksi kejahatan Jadi korban Kemudian dia menjadi terguncang Jiwanya menjadi terguncang Tentu Dia akan mencari pertolongan Dia butuh bantuan Kalau kemudian hadir orang lain Hadir lembaga yang akan Memberikan bantuan, memberikan pengobatan Memberikan perlindungan Maka kita bisa bayangkan akan bertemu Si korban Dengan pihak yang akan memberikan bantuan Jadi kooperatif Jadi pertanyaan besar, kalau Ada peristiwa kejahatan Kemudian ada korban Korbannya kata-kata mengalami Guncangan yang sangat-sangat hebat Tapi begitu datang lembaga Yang akan memberikan bantuan dan Memberikan perlindungan, justru ditonak Justru resisten Justru enggan, kan jadi tanda-tanya Ini yang salah apa ini? Apakah salah pada status korbannya Atau apa? Jangan-jangan Jangan-jangan Di dalam Sekologi Forensik itu ada istilah Malingering Malingering itu Kalau diterjemahkan secara sederhana Adalah pura-pura sakit Kalau kita pakai definisi ilmiahnya Malingering adalah Perekayasaan berencana Terhadap kondisi fisik maupun kondisi psikis Agar bisa mendapatkan manfaat instrumental tertentu Termasuk memperoleh manfaat hukum tertentu Nah tentu saja harus kita sisir Dalam setiap aksi kejahatan Terlebih dalam setiap aksi kejahatan seksual Yang korbannya mengalami Sebutlah mengalami guncangan jiwa Harus dicek Ini betul-betul guncangan jiwa Atau pura-pura gangguan jiwa Pura-pura guncangan jiwa Yang jelas Jadi saya katakan Lazimnya Korban yang mengalami trauma Kalau memang dia mengalami trauma Korban kejahatan yang mengalami trauma Begitu disambangi oleh pihak atau lembaga Yang akan memberikan bantuan atau perlindungan kepada dia Semestinya mereka duduk bersama Tidak ada penolakan Pintu tetap dibuka Bercerita sebanyak-banyaknya Tidak resisten